Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Sampai jumpa di video selanjutnya. Di SMA YPPI 2 ini, kami memang berkomitmen untuk pembelajaran lingkungan hidup. Jadi, include ke pembelajaran biologi, mata pelajaran biologi dengan geografi. Orang mungkin mengatakan, kenapa kok geografi? Kebetulan di dalam geografi itu ada pendidikan lingkungan hidup. Kebetulan kami punya greenhouse, ya meskipun di luar area sekolah, tapi tempat ini memang tetap milik kami. Dan greenhouse itu juga tidak terlalu besar, tapi kami berusaha untuk memfasilitasi segala yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Antara lain, budidaya tanaman yang mudah-mudahan kelak suatu saat kami bisa berikan itu, kami bisa sumbangkan ke instansi yang membutuhkan, terutama mungkin Pemkot ya. Karena kebiasaan di YPPI itu membudidayakan tanaman, anak-anak punya tugas budidaya tanaman, terus kami sumbangkan untuk penghijauan kota. Pemkot ya. Pemkot ya. Matikanlah lampu jika tidak digunakan, jangan dibiarkan, ayo rame-rame. Hei hei kawan-kawan semua Untuk program dari SMA YPPI 2, OID Plus-nya itu sebenarnya banyak. Mulai dari greenhouse, greenhouse itu ada tiga, kita punya tiga itu. Greenhouse, ada greenhouse untuk pembibitan, greenhouse untuk kolam ikan sendiri, dan greenhouse untuk tanaman besar, tanaman-tanaman pohon. Dan juga ada satu lagi greenhouse untuk hidroponik, jadi ada empat sekitarnya. Plus-nya kita ke hidroponik sama kolam ikan. Hidroponik itu sudah dilakukan, tinggal keperlanjutan saja ke tahun acara ini. Terus untuk yang kolam ikan juga masih pembibitan ikan-ikan yang kecil. Masa depan bumi kita Ayo pilah sambah, ayo pilah sambah Ayo hemat air, ayo hemat air SMA YPPI 2 juga memiliki ingin mengembangkan sistemasi air itu di sekolah kami. Nah kami memiliki konsepsi air AC, di mana air AC ini termasuk air distil. Di SMA YPPI 2 ini, saya selaku kader lingkungan punya program lingkungan seperti adanya penanaman sawi, kangkung, bayam yang sangat bertujuan untuk penghijauan lingkungan sekolah.